wiii kayak mobil baru kalah mobil baru enak nih pak jadi iya pak karena memang lekor tuning itu mengoptimalkan ecu pak ecu ini, jadinya ini setengah sinting pak tadi gemeter tadi itu kan musik musik rekor tuning pada R3 tahun 2013 ya pak hewan orang Bekasi yang kebetulan main di Jogja diinfluskan melalui selang gosrem yang masuk ke intake jadi disetel dengan speed seperti ini yang disetel yang disetel itu penyetelnya pakai keran ini pakai keran ini sekitar ke kanan untuk menutup ke kiri untuk membuka kalau kecepatan masuknya itu tercampur oksigen gak apa-apa agak kenceng tapi yang penting disininya nah ini speed ini tidak boleh terlalu kenceng kalau ini 5 menit habis pak kalau 5 menit habis kita turun mesin karena seperti kebanjiran water hammer nah ini langsung dingin pak ini intake nya dingin karena kemasukan air tadi buat air itu kemudian ini ada 2 hal terjadi yaitu karbon cleaner secara menyeluruh seperti overhull yang diklep-klep untuk pembersihan sempurna dan disetel otomatis nanti tersetel otomatis karena mesin nyala kemudian terjadi juga optimalisasi ecu karena ecu menerima rangsangan air ini dianggap sesuatu yang berbahaya dia gemeter dia bertahan supaya tidak mati nah ini mesin berada pada mode survival sehingga nanti setelah selesai itu akan menjadi pola-pola kerjanya mesin yang baru semuanya mesinnya akan betul-betul berubah 100% jadi yang terjadi pada black core tuning ini atau optimalisasi ecu ini RPM ditahat di 2000 bisa pakai pralon atau ganjal apapun RPM di 2000 jadi semua hasil proses 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 tuning keluar melalui kenalkon disini demikian teman-teman ini di R3 nanti kita tes bagaimana hasilnya dengan Pak Iwan nah itu diputar ke kiri sedikit bang putar ke kiri sampai kesedot ke kiri nah terus terus sampai kesedot nah kesedot ke sini diangkat Pak diangkat lanjut dengan putar ke kiri nah nah gitu ya segini nah dicek lagi dicek lagi nah cukup cukup gitu doang Pak hahaha yang penting itu 2000 RPM ini posisi gini enggak tuh dimatikan memang harus dimatikan dulu dia mati dia mati terlalu bumpet ya kebumpetannya kebumpetannya toblong sobat yang jelas kebumpetan sudah ini dan luar lagi yuk m yuk dan luar esatt asetnya serem hahaha gedein dikit iya nah lagi Pak lagi gitu lagi ya sip masukin lagi cek lagi kayak lagi Kalau sininya agak kenceng, nggak apa-apa. Kalau yang penting di situnya itu. Sudah selesai. Kita lakukan pengegasan untuk pengeluaran sisa-sisa pembakaran. Sisa-sisa proses dari Plecore Tuning pada R3 2013. Sisa-sisa proses dari Plecore Tuning pada R3 2013. Sisa-sisa proses dari R3 2013. Ini juga kenal mati. Karena ini sempurna. Jadi tadi kan tau sendiri sampai mati mesinnya tadi. Tadi saking kotornya, Pak. Jadi, apa? Converter katalitiknya kan super kotor. Sekarang tu super bersih, Pak. kiri-kiri pasti nyenang ke-tawa baru coning-coning belum rekordiai orang itu kayak ketagihan Pak atau pasang rekord Hai ayah betul-betul nyata nyata nggak ada rekayasa ini ini gini ini oh iya pak oh iya pak oh iya pak oh iya pak harus gua gak keterima gagal maning gagal maning aja daftar dua kali pak wiii wiii kayak mobil baru kalah mobil baru enak nih pak dua tok ini iya pak, karena memang lekor tuning itu mengoptimalkan ecu pak ecu ya ini setengah sinting pak misalkan tadi gemeter tadi itu kan saya bilang dia pada mode survival ojo sampe mati nah itu jadi pola hidupnya sekarang pak dia kan setengah jam nanti kita kita cuci otak woi ini lho woi ini lho, woi ini lho, woi ini lho woi ini lho, woi ini lho dia ngeluarin AFR baru apa injeksi baru, anu baru ini kan buah anas tuh pak woi enak buah, enak buah degan karunan as ganas hahaha keren lho keren lho keren lho keren lho keren lho keren lho berubahnya ekstrim ekstrim betul-betul ekstrim jadi betul-betul benerannya mesin oh ya anjar nih lebih anjar pak anjar gak akan seinak ini bener karena ini kan lap-lapnya ter-setel secara sempurna pak ini kan masuk kalau cepat nanti itu ter-order setelah langsung biasa Hai cannot noreg supaya bahwa balik karena kompresinya kan sempurna sempurna tadi kan kotoran di klep-klep 2013 sampai sekarang berarti 6 tahun ya 6-7 tahun itu kan numpuk tuh pak numpuk tapet luar blok lah ya gitu tuh sekarang masih bersih dan tersetel pak karena pada waktu digas-gas tadi kan camsave-nya kena cam terus tapetnya kena kena ini tuh, kena flat-nya tuh jadi dia balik sempurna jago pak jos oh 40, 50, 60 70 eh ya 10 eh mobil track ya pak oh jamai 100 pak oh lu 100 ya 100 110 eh sati-hati pak jembilan kok daddy jembilnya pak cepet banget deh keren ya pak keren 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 ini cuma tuning tuning belum boleh kore belum tuning gue wes mengembalikan fakta betul-betul tau jadi ini terbukti tariannya super enteng ya pak enteng versinya naik top speed naik top speed didapat lebih cepat top speed didapat lebih cepat oke oke